Oh jangan lupa lihat ini atau pantangin terus nyongpung kita akan live streaming setiap malam biasanya jangan lupa ya oke jangan lupa ini sekarang kita mau review dulu one piece terbaru okay thank you see you dadah you bye bye you guys good new cable yo 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 minasang kembali lagi bersama kita di nyongpung channel oke kali ini kita akan membahas di chapter baru ya di chapter 1112 ya yang berjudul aspek keras ya oke kita tidak berlama-lama kita langsung saja ke chapter inti masih di Pulau Eket masih di Pulau Eket ya dengan sangat sibuk dan ramai semua pasukan marinir sedang kocar kacir bersama tim Mugiwara yang sedang sibuk berlari-lari ya untuk kabur ya betul dari incaran Gorosai dan juga disitu diperhatikan kalau kumah PCX atau dalam artian robotnya ya pasifista itu sudah dihancurkan oleh Gorosai si botak yang sudah awakening ya tapi masih ada beberapa pasifista ya meskipun mereka tergeletak tapi masih aktif ya aktif dan satu-satu sedang dihabiskan dihabisi ya betul dan mereka disuruh mencari jaleboni ya agar tidak lepas karena Gorosai merasa dia meskipun masih kecil ya tapi dia mempunyai kekuatan yang sangat besar besar bisa membahayakan suatu negara ya bisa mengacaukan pemerintahan ya dan jaleboni sangat diincar sekali ya ya pemerintahan lalu disitu diperhatikan juga kalau Elbab pasukan Elbab itu harus memasuki kapal ya karena sudah digempur habis-habisan oleh marinir di sisi laut betul sekali karena ini situasi makin nerurat ya soalnya Elbab pasukan Elbab Eket sebentar lagi akan hancur lebur ya di Buster Call di Buster Call ya tinggal beberapa menit lagi ya ya situasi di Eket akan nulul lantak ya dan itu juga ada pengumuman-pengumuman penting oleh dokter Peggyapong dan di satu sisi diperlihatkan kalau Frankie bertarung dengan salah satu Peach Admiral ya betul sekali mereka saling mengenggam pukulan ya saling menghantamkan dan ternyata disitu terlihat kalau Frankie lebih unggul lebih kuat ya seorang Azmila tidak ada apa-apanya ya sekali pukul langsung tergeletak muntah darah iya dan di daratan pesisihan itu Elbab dengan pasukan Mugiwara mencoba untuk kabur dan jaleboni pun langsung melawan Peach Admiral ya salah satu Peach Admiral yang dimana dia akan membahayakan jaleboni dan dia terkena serangan kekuatan buah setannya ya yang menjadi perubahannya menjadi kecil ya menjadi anak kecil lagi ya betul sekali karena para marinir dia ingin menghabisi semua pasifis yang mirip ayahnya ya betul karena dia sangat marah dan langsung menendang dan memukul semua marinir yang mencoba menghalanginya dan diperlihatkan di satu scene berikutnya yaitu dokter Pegapang sudah merasa lelah ya dia menunggu untuk kabar pemberitaan ke seluruh dunia ya disitu juga ada beberapa Pegapang lainnya ya tidak hanya Pegapang yang ori ya betul sekali tapi di lain sisi meskipun situasi sedang genting sedang kacau sedang darurat tapi Pegapang masih sempat-sempatnya mengopi ya iya bikin kopi dia biar mungkin tidak ngantuk ya karena dia sering gandang atau apa gitu ya dan mungkin biar tidak tegang ya jadi dia kopi dulu dan ternyata diperlihatkan kalau salah satu gorosai yang dimana dia adalah merubah wujudnya yang sudah awakening berubah burung ya burung manusia purba itu dia sudah ada ya sudah ada di dalam salah satu ruangan laboratorium ya dan itu didampingi oleh Yoke ya yang dimana Pegapang yang berhianat berhianat ya salah satu Pegapang ya dia memberitahukan bahwa rahasia-rahasia yang perlu dihancurkan salah satunya ruangan-ruangan yang akan memberikan informasi penting ke seluruh dunia ya yang akan dihancurkannya dan ternyata benar ada salah satu ruangan yang dihancurkan oleh gorosai tersebut ya dan ternyata itu ruangan belum cukup untuk menghilangkan jejak yang akan disebarluaskan oleh Pegapang ya informasi-informasi mungkin itu lewat Denden Musi Radio ya yang dimana sinyalnya itu menyeluruh ke seluruh dunia ya dan salah satu Pegapang Yoke dia mengetahui ya kalau itu akan berlangsung tinggal beberapa menit kemudian ya sebentar lagi ya jadi semua informasi yang akan disebarluaskan oleh Pegapang akan segera di mulai diberitakan iya tapi semua Gorosai sedang berupaya untuk menghancurkan ya sebelum waktu itu tiba tiba ya dan diperlihatkan di satu sisi pun emlupi masih bertarung ya dengan salah satu gorosai ya dan di satu ruangan pun juga diperlihatkan kalau kaku dia tergeletak parah ya dia ngobrol atau berbicara dengan Stussy ya kalau tentang pengkhianatan ya atau dia merasa ditinggalkan oleh rekan kerjanya yaitu Lucie ya dan padahal sebenarnya dia tidak didiakan oleh Lucy ya cuman si Lucy sudah memohon ya secara tidak langsung dia si Susi ya tidak dianggap iya oleh pemerintah ya oleh Gorosai kan dianggap seperti serangga yang sudah kalah ya iya seperti sudah seperti sampah ya padahal dia udah kerja keras ya iya tapi tidak dianggap iya sudah diakui itu merasa sakit hatinya dalam banget dalam banget ya mungkin dia jadi stres ke Mugiwara Mugiwara ya mungkin saya angka baiknya seperti itu iya karena mungkin yang kena kesehatan mentalnya ya banyak kena iya dan fisiknya juga ya pi punung punung iya punung oke lanjut di satu tempat dimana Kru Mugiwara salah satunya Robin dan Nomi dan Usop dan salah satu pergapang pun bahkan Brook ada disitu ya sedang membicarakan untuk kepergian untuk melarikan diri dari laboratorium untuk pergi dari Egghead dan mereka merasa ragu untuk keluar dari pulau Egghead karena mereka diantui atau dibayang-bayangi oleh kedahiran para Gorosai dan para marinir dengan penyerangan yang maksimal karena para Gorosai itu sangat mengerikan ya dia bisa dilakukan pergerakan sangat cepat cepat dan bergenerasi ya bila dia kena serangan lawan betul sekolah jadi sebagian kru Mugiwara dia sangat pesimis ya untuk bisa mendekati Sandigo ya untuk pergi jauh melarikan diri disitu juga diperlihatkan kalau Lupi ya masih bertarung dengan para Gorosai yang menjadi babi ya babi raksasa dan ditemani oleh para elbab yang sangat setia masih melindungi Luffy ya dan ternyata mereka sangat kuat juga ya para elbab itu tidak tidak kalah secara cepat ya dia masih bisa menahan ya namun di salah satu Gorosai yang cacing itu ya dia berubah menjadi awakening cacing dan dia mengeluarkan kekuatan yang sangat dahsyat ya dia menyedot suatu daerah sekitarnya ya kekuatannya jadi semua tersedot ya ya termasuk pasukan L jadi semua masukan kotoran-kotoran mungkin ya tersedot oleh dia ya iya jadi ini seperti sedot WC bagaimana karena kekuatannya sangat mengerikan juga ya iya dan di sisi lain Luffy dia mencoba bertarung ya dengan Gorosai yang menyerupai babi ya babi raksasa dan terlihat Luffy menang ya di situ namun dia terkuras stamina-nya dan secara langsung Ayfa bertanya kenapa kok bisa berubah menjadi keriput karena Luffy kayak kehabisan tenaga ya aku butuh makan aku lapar lalu tidak lama pasukan Elbab memberikan makan makan-makan ya jadi Luffy sempat kaget itu makanan apa ya seperti bau ya nggak enak tapi sama Luffy tetap saja dimakan dan setelah makan dia langsung bugar kemari ya iya dan dia mendapatkan energi baru ya dari makanan tersebut dan dia langsung menghapaskan kekuatan gear fork ya untuk menghantam Gorosei babi ya tapi ternyata pukulan dia tidak terasa ya malahan Luffy menjadi panas tangannya ya apa mungkin dari efek kekuatan buah iblis ya ya mengirikan sekali ya kekuatan Gorosei yang jadi babi itu ya tidak lama kemudian salah satu Gorosei si botak dia menghampiri pasukan boni ya dan kru mugiwara tiba-tiba munculin iya dengan sluit hitamnya dimana dia akan mungkin membawa jerli boni ya kemungkinan besar ya atau mungkin menebas langsung iya apakah langsung di koikan ya ini mengerikan sekali ya jerli boni tanpa ditemani oleh teman-teman yang kuat ya ya meskipun jadi badannya kuat ya meskipun ya tapi dia kan masih kecil ya iya cuma badannya saja menjadi dewasa karena dia umurnya masih 12 tahunan scene terakhir kita ya kembali kita masuk ke scene terakhir dimana scene terakhir tersebut salah satu Gorosei yang jenggotnya panjang sama kumisnya panjang putih putih agak panjang juga dikit siapa namanya hahaha si aki-aki hahaha si aki-aki tersebut dia sudah datang atau sudah eee berada di posisi eee jenden musyi yang akan disiarkan langsung ke negara-negara atau sebelahan dunia ternyata dia lebih cepat dari antara Gorosei yang lain ya pergerakannya jenden musyi seperti si usop ya bentuknya ya iya jenden musyi sedang dipegang oleh usop ya seperti kelihatan jenden musinya eee kaget dan takut ternyata jenden musyi juga merasakan kekuatannya mungkin ya jadi eee nyampe ya iya hatinya ya hahaha oke mungkin segitu dulu eee chapter atau review kita dalam one piece kali ini nanti kita akan menjelaskan cerita-cerita yang terbaru dan lebih fantastis lagi ya jangan lupa like comment subscribe thank you yudah dah yu bye bye iya 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 iya